Bab 1061, Menantikan Reuni Bawah Lembah Pemakaman Naga Berdiri di aula, Suzy Mo melihat dua baris kata di dinding dengan bingung. Untuk menjadi salah satu yang terbesar, Anda harus bekerja di atas fondasi dan bersedia menerima kesulitan dan melayani orang lain. Begitu kabut memudar, pancarannya akan menerangi seluruh dunia. Sebelum Dayue pergi, dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin melakukan keabadian dan kultifasi iblis, dia harus mengalami banyak kesulitan. Namun, kesulitan ini pada akhirnya akan membuatnya lebih kuat. Dia meramalkan rahasia surgawi dan lama tahu bahwa Suzy Mo akan menghadapi bencana besar suatu hari nanti yang akan membawanya ke dasar lembah pemakaman naga, maka pernyataan itu tertinggal. Namun, bahkan dia tidak akan menyangka bahwa Suzy Mo akan kembali ke tempat ini seratus tahun kemudian setelah menderita lebih banyak lagi, bahkan tubuhnya hampir hancur. Suzy Mo tidak pernah menyesalinya. Dia ingin membuat daunnya sendiri. Itu tidak hanya untuk kehidupan dunia, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dia menantikan reuninya dengan Dayue. Lebih dari itu, dia berharap menjadi seseorang di luar imajinasi Dayue ketika dia berdiri di depannya lagi. Itu pasti akan menarik. Suzy Mo tersenyum lembut. Di dalam hatinya, dia tidak hanya ingin dipuji oleh Dayue, dia ingin melihat kegembiraan dan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Sesaat kemudian, senyum di wajah Suzy Mo memudar saat dia menghela nafas. Dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu untuk melihat Dayue. Awalnya, Suzy Mo berpikir bahwa saat kultifasinya meningkat, dia pasti akan semakin dekat dengan Dayue. Namun, saat kultifasinya semakin dalam, dia menyadari bahwa Dayue berada di luar jangkauannya. Itu tidak diketahui. Meskipun dia sudah memasuki ranah Void Reversion, dia tidak bisa menyimpulkan atau merasakan tingkat kultifasi Dayue. Apakah dia di alam Mahayana? Alam Transcendensi Kesengsaraan. Suzy Mo menggelengkan kepalanya sedikit dan menyangkal dua tebakan itu. Mungkin itu mungkin di luar pengetahuannya saat ini. Suzy Mo menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Tidak peduli apa, dia harus melanjutkan jalannya. Dia tidak jelas tentang situasi dengan tubuh aslinya dari ras naga. Sejak tubuh asli ras naga memasuki lembah tulang naga, dia tidak bisa lagi merasakannya. Ini adalah situasi yang baik, dua roh esensi dikultifasikan secara terpisah tanpa mengganggu satu sama lain. Kalau tidak, mereka pasti akan terpengaruh jika mereka tahu semua yang terjadi pada rekan-rekan mereka. Kedua roh esensi adalah Suzy Mo dan berasal dari sumber yang sama. Suzy Mo memiliki perasaan misterius bahwa dia masih bisa menjalin hubungan dengan roh yin berambut merah selama dia mau. Tentu saja, mulai sekarang, dia tidak akan mengkhawatirkan tubuh aslinya dari ras naga kecuali jika diperlukan. Itu harus sama di ujung yang lain. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuh aslinya dari ras naga di lembah tulang naga, Suzy Mo menduga itu seharusnya tidak menjadi masalah. Selama dia bisa memasuki mata air surgawi primordial dan memulihkan fisik dan garis keturunannya, dia pasti akan bisa mendapatkan pijakan dalam ras naga dengan tubuh aslinya. Hal terpenting bagi roh esensi berambut hitam adalah merekonstruksi tubuhnya. Suzy Mo mengingat apa yang tuannya, Extreme Fire, katakan padanya di 100 Refinement Sek tentang tas penyimpanan dan tidak bisa menahan senyum pahit. Kata-kata Master Extreme Fire menjadi kenyataan, dia benar-benar membutuhkan tas penyimpanan. Awalnya, Suzy Mo mengira bahwa Master Extreme Fire memiliki firasat. Beberapa hari yang lalu, dia mengetahui bahwa Big Su Yuanbei telah mendiskusikan masalah ini dengan Extreme Fire ketika dia menyelamatkan yang terakhir di dasar lembah pemakaman naga. Suzy Mo mengeluarkan tas penyimpanan yang diberikan kepadanya oleh Master Extreme Fire dan dengan hati-hati mengingat adegan yang terakhir merekonstruksi tulang dan tubuhnya. Dia hanya bergerak ketika dia benar-benar yakin dia tidak ragu tentang setiap detail. Ada prasyarat sebelum dia bisa merekonstruksi tubuhnya. Dia membutuhkan api yang cukup panas untuk melebur bahan-bahan kelas atas di tas penyimpanan. Mengingat kultifasi Suzy Mo saat ini, dia tidak bisa mencapai itu. Kembali ke 100 Refinement Sec, Daolord Extreme Fire hanya mencapai tujuan ini melalui Earth Core Fire di Aula juga. Dia harus mencari bantuan. Big Su Yuanbei tidak memiliki banyak umur lagi dan akan lebih baik jika dia tidak bergerak. Satu-satunya yang bisa membantu adalah hantu berkepala merah. Pada pemikiran itu, Suzy Mo membawa tas penyimpanannya dan berjalan menuju kuburan. Lat, apakah kamu di sini untuk berbicara denganku? Sebelum dia mendekat, suara hantu berambut merah itu terdengar. Nak, kamu sudah menderita begitu banyak pukulan di usia yang begitu muda. Wajar bagimu untuk berkecil hati dan mengambil hal-hal terlalu keras. Petik 2 Biarkan saya memberitahu Anda, Anda telah membuat keputusan yang tepat untuk berbicara dari hati ke hati dengan saya. Saya telah duduk di sini selama bertahun-tahun dan saya yang terbaik dalam memberikan bimbingan kepada orang lain. Hantu berkepala merah mulai mengomel lagi. Dia telah berada di dasar lembah pemakaman naga selama lebih dari 10.000 tahun dan dia dan Biksu Yuanbei adalah satu-satunya selama lebih dari 9.000 tahun. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa Biksu Yuanbei telah berkultivasi dalam meditasi hening sepanjang waktu. Dengan kata lain, hantu berambut merah itu bahkan tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara. Orang bisa membayangkan bagaimana dia berhasil bertahan hidup selama lebih dari 9.000 tahun. Dapat dimengerti mengapa dia dalam kondisi saat ini. Untungnya, Dai Yue menerobos masuk ke tempat ini nanti dan mengambil bunga saraca, memecahkan meditasi diam Biksu Yuanbei. Kalau tidak, hantu berambut merah itu mungkin sudah gila. Hantu berkepala merah, biarkan aku memberitahumu sesuatu yang penting. Su Zimo langsung ke intinya. Saya berniat untuk merekonstruksi tubuh saya. Bantu saya memadatkan bola api dan melelekan beberapa harta alam. Petik 2. Apa gunanya merekonstruksi tubuh? Hantu berambut merah itu mengerucutkan bibirnya. Biarkan saya memberitahu Anda, roh esensi Anda ini hanya dapat digunakan sebagai klon untuk kultivasi biasa. Bagaimanapun, Anda masih memiliki tubuh ras naga yang sebenarnya. Petik 2. Hantu berkepala merah ingin mengubah Su Zimo menjadi naga sepenuhnya, tapi itu bertentangan dengan yang terakhir. Su Zimo sedikit mengernyit, tidak perlu menyebutkan itu lagi. Sekarang roh yin berambut merah itu bersama ras naga, itu secara alami milik naga. Namun, saya punya rencana sendiri untuk roh esensi ini. Petik 2. Kamu punya rencana sendiri jadi mengapa kamu mencariku? Hantu berkepala merah itu mengangkat alisnya. Apakah kamu akan membantu? Tanya Su Zimo. Wow, kamu mengancamku. Hantu berkepala merah itu mencibir, jadi bagaimana jika aku tidak membantu? Kalau begitu aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Su Zimo berkata dengan serius. Itu adalah pernyataan kekesalan paling kekanak-kanakan yang umum digunakan di kalangan anak-anak. Namun, itu sangat mematikan bagi hantu berkepala merah. Tidak. Hantu berambut merah itu berkata dengan tergesa-gesa, yang kamu tahu hanyalah bagaimana mengancamku. Bukankah itu hanya mengembunkan api? Aku akan membantumu, oke. Saat dia mengatakan itu, hantu berambut merah itu menjentikan jarinya dan nyala api merah kecil muncul di ujung jarinya, berkibar seolah-olah bisa padam kapan saja. Meskipun Su Zimo ragu, dia masih mengeluarkan kristal lava. Dia mengendalikan kristal lava dengan kesadaran rohnya dan meletakkannya di atas api kecil. Ci, asap hijau mengiringinya. Dalam sekejap mata, bahan penempat tulang kelas atas itu dibakar menjadi abu oleh nyala api kecil itu. Su Zimo Benar-benar tidak sadar, hantu berkepala merah itu membual kepada Su Zimo dengan angkuh. Bagaimana? Kekuatan api ini lumayan, kan? Petik 2.2 Menekan keinginan untuk mengutuk, Su Zimo melotot dan menggertakkan giginya. Kurangi kekuatan nyala apimu. Tentu tidak masalah. Hantu berkepala merah setuju dengan mudah. Nyala api meredup secara signifikan. Su Zimo menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan lava kristal lagi, meletakkannya dengan hati-hati di atas api. Astaga! Seketika, nyala api menyala di lava kristal. Namun, kristal lava hanya berhasil bertahan tiga nafas sebelum berubah menjadi abu tepat di depan Su Zimo lagi. Wajah Su Zimo menjadi gelap. Dua harta karun kelas atas dibakar oleh hantu berkepala merah begitu saja. Kurangi kekuatan lebih banyak lagi. Menggertakkan giginya, Su Zimo mengucapkan beberapa patah kata. Hantu berambut merah itu melambaikan tangannya berulang kali dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa membuatnya lebih rendah. Ini adalah yang terlemah. Bab 1062, tubuh sejati teratai hijau. Su Zimo menyimpan tas penyimpanannya dan berbalik untuk pergi. Su Zimo tidak tahu apakah hantu berambut merah itu benar-benar tidak memiliki kemampuan atau apakah dia berpura-pura bodoh, tetapi dia tidak lagi ingin membuang waktu dengan yang terakhir. Hei! Nak! Jangan pergi! Hantu berkepala merah berteriak dari belakang. Su Zimo menutup telinga dan bergegas kembali ke aolah utama, tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan bantuan. Kecuali jika dia pergi ke 100 sekte penyempurnaan dan mencari bantuan dari Master Api Ekstrim. Namun, wilayah utara terlalu jauh dari benua tengah dan dia hanya memiliki satu roh esensi. Benar-benar sangat berbahaya baginya untuk melintasi wilayah utama untuk mencapai 100 sekte penyempurnaan. Api inti bumi, api inti bumi. Su Zimo bergumam pelan dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Gunung berapi bawah tanah di bawah reruntuhan kian besar. Kembali ketika dia tiba di reruntuhan kian besar, dia secara tidak sengaja menemukan kolam roh di istana bawah tanah. Ada jalan rahasia di samping kolam roh yang mengarah jauh ke bawah tanah. Pertemuannya dengan rubah kecil juga terjadi jauh di bawah tanah. Su Zimo ingat bahwa di bawah kolam roh adalah dunia lava di mana api roh bawaan yang diperlakukan sebagai harta dapat dilihat di mana-mana. Dia pernah melihat gunung berapi memuntahkan lava emas ke hulu. Suhu gunung berapi itu sangat tinggi. Kembali dalam pertempuran untuk buah vermilion di reruntuhan kian besar, dia mengandalkan lava emas untuk membunuh banyak jiwa yang baru lahir. Jiwa-jiwa baru lahir yang bersentuhan dengan lahar emas itu dibakar menjadi abu tanpa kecuali. Pada pemikiran itu, Su Zimo meninggalkan kuil kuno dan melompat, mengaktifkan manik-manik doa mingwang untuk membentuk penghalang cahaya yang melewati kabut tebal dan tiba di atas lembah pemakaman naga. Saat ini, tubuhnya dibuat dengan santai menggunakan kekuatan Dharma. Meskipun dia bisa bergerak bebas, itu akan bubar setelah beberapa pukulan jika dia melawan seseorang. Su Zimo melaju ke arah reruntuhan kian besar. Tak lama, dia menginjakan kaki di tanah ini sekali lagi. Tentara dunia lain yang tak terhitung jumlahnya masih berlama-lama di reruntuhan. Ketika mereka merasakan aura Su Zimo, mereka melonjak gila-gilaan. Namun, mereka berhenti di jalur mereka saat mereka mendekat. Meskipun prajurit dunia lain tidak memiliki kecerdasan, mereka dapat merasakan aura manik-manik doa mingwang dan tidak berani maju, mundur secara bertahap. Dia menyelamatkan banyak masalah dengan harta seperti tas bi mingwang. Mengunjungi kembali tempat lama ini, Su Zimo maju dan menemukan lokasi istana bawah tanah berdasarkan ingatannya. Dalam pertempuran untuk kelahiran buah vermilion saat itu, paragon dari wilayah utara berkumpul dan tak terhitung jumlahnya dikuburkan di sini. Bahkan setelah lebih dari seratus tahun, tempat ini masih berlumuran darah, jelas betapa tragisnya pertempuran saat itu. Lingkungannya sunyi, sunyi, dan menakutkan. Sejak pertempuran itu saat itu, sangat sedikit pembudidaya yang menginjakan kaki di tempat ini. Istana bawah tanah telah lama runtuh dan menjadi reruntuhan. Berdiri di atas reruntuhan, sulit bagi Su Zimo untuk menemukan jalan tersembunyi yang terkubur dalam-dalam. Dia sedikit mengernyit dan mencari reruntuhan berulang kali. Tiba-tiba, dia mendengar suara air yang mengalir dengan cara yang tidak terdengar. Su Zimo merasa segar kembali dan berjalan menuju suara itu. Tak lama, ia menemukan sumber suara air yang mengalir. Dia melepaskan kesadaran rohnya perlahan dan menggali lebih dalam kereruntuhan. Segera, mata Su Zimo berbinar. Di bawah reruntuhan, dia menemukan kolam roh yang dia lihat sebelumnya. Meskipun lebih dari seratus tahun telah berlalu dan itu terkubur oleh reruntuhan, kolam roh belum mengering dengan mata air yang kaya akan kiroh yang mengalir keluar. Senang, Su Zimo mengikuti kolam roh dan menemukan jalan rahasia dari sebelumnya. Dia merenung sejenak dan tidak memindahkan reruntuhan di atas kolam roh secara terbuka. Sebagai gantinya, dia membubarkan tubuh kekuatan dharmanya. Roh esensi berambut hitam berubah menjadi aliran cahaya dan menciptakan terowongan setebal pergelangan tangan di reruntuhan sebelum memasuki tanah. Meskipun istana bawah tanah telah runtuh saat itu, itu tidak mengubur kolam roh. Sebaliknya, ada ruang yang tersisa. Su Zimo menemukan jalan rahasia dan melompat turun tanpa ragu-ragu. Tak lama, dia tiba jauh di bawah tanah. Merekonstruksi tubuh kekuatan dharmanya, Su Zimo berjalan ke depan. Tidak lama kemudian, matanya menyala dan penglihatannya berubah menjadi merah. Gelombang panas melonjak. Ketika Su Zimo pertama kali tiba di tempat ini, dia masih berada di ranah inti emas dan bahkan tidak bisa menahan suhu di luar, dia bahkan harus menggunakan jimat pelindung. Tapi sekarang, dia sudah memasuki ranah void reversion. Meskipun dia telah kehilangan tubuh fisiknya, tubuh kekuatan dharma yang dia buat dengan santai dapat menahan panasnya lava. Berkeliaran di sepanjang dinding batu, Su Zimo berbelok di sudut dan melihat sebidang tanah yang relatif lebih besar di lautan lava. Saat itu, mayat ibu rubah kecil ada di sana. Kemudian, dia mendengar dari rubah kecil bahwa sebelum dia pergi, dia mendorong mayat ibunya ke dalam lava sehingga akan dikubur di sini. Su Zimo terus maju. Gua bawah tanah berkelok-kelok ke atas di sepanjang lava dan suhunya terus meningkat. Perlahan-lahan, Su Zimo melihat warna emas samar mengambang di permukaan lava tidak jauh. Dia hampir sampai. Setelah beberapa putaran lagi, Su Zimo berhenti di jalurnya. Di depannya ada gunung berapi besar. Lava emas melonjak di mulut gunung berapi, menciptakan gelombang yang mengeluarkan aura gemetar dan panas terik. Su Zimo sedikit mengernyit dan berhenti di jalurnya. Aneh. Meskipun suhu lahar emas tinggi, sangat mudah baginya untuk menghindari kerusakan darinya mengingat ranah kultifasinya saat ini. Namun, untuk beberapa alasan, dia merasa jantungnya berdetak kencang saat dia berdiri di depan gunung berapi. Su Zimo bangkit perlahan dan tiba di dekat mulut gunung berapi. Dia menatap lava yang bergelombang dengan tatapan cerah. Dia menatap untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukan apapun. Namun, rasa gentar itu berangsur-angsur menghilang juga dan Su Zimo memutuskan untuk melunakkan tulang dan tubuhnya di sini. Membuka tas penyimpanannya, Su Zimo melihat banyak bahan roh kelas atas di dalamnya dan berhenti sejenak dalam tindakannya. Dia menghela nafas dalam, tenggelam dalam pikirannya. Bahkan jika dia berhasil memurnikan tubuhnya dengan bahan roh terbaik, tubuhnya pasti tidak akan bisa dibandingkan dengan tubuh fisik yang mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, meminum darah naga dan memiliki Divine Phoenix. Tulang Kekuatan tempur dari tubuh aslinya dari ras naga tidak akan berkurang. Namun, di sisi ini, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang bahkan setelah rekonstruksi tubuhnya. Bahkan senjata Dharma Takdir miliknya, Tratai Hijau Penciptaan, hancur. Su Zimo menghela nafas lagi saat dia melihat batang Tratai Hijau dan daun Tratai yang hancur di tas penyimpanannya. Perlahan-lahan, sepotong cahaya bersinar di mata Su Zimo. Pikiran yang berani dan gila melintas di benaknya. Awalnya, dia ingin menggunakan banyak material roh yang diberikan kepadanya oleh Master Extreme Fire untuk meredam tubuhnya. Namun, bahkan bahan roh terbaik tidak dapat dibandingkan dengan lotus hijau penciptaan. Bahkan batang dan daun yang hancur seratus kali lebih kuat dari bahan roh kelas atas. Tatapan Su Zimo berubah tajam saat dia mengeluarkan banyak senjata Dharma bawaan yang dia rebut dari tangan Diyin dan murid tituler lainnya. Batang akan menjadi tulang dan daun akan menjadi kulit. Jika dia menambahkan senjata Dharma bawaan ini juga, setelah tubuh fisiknya direkonstruksi, ketangguhannya akan sebanding dengan senjata bawaan Dao Lord Dharma. Tubuh Sejati Tratai Hijau Jika tubuh Sejati Tratai Hijau selesai, kekuatan tempurnya tidak akan berkurang sama sekali. Bab 1063, Bencana Tak Terduga Pikiran itu menguatkan Su Zimo. Awalnya, dia sedikit sedih karena lotus hijau penciptaan dihancurkan. Harta karun tertinggi seperti itu telah mati sebelum bisa tumbuh. Tapi sekarang, jika dia berhasil meredam tulang dan tubuhnya berdasarkan ide itu, dia akan bisa mengeluarkan potensi penuh dari lotus hijau penciptaan. Selanjutnya, lotus hijau penciptaan tidak sepenuhnya hancur. Setidaknya, 54 biji Tratai Hijau tidak rusak dan memancarkan cahaya yang cemerlang. Mereka masih bisa melepaskan teknik membunuh yang menargetkan roh esensi seperti pedang Tratai Hijau. Lebih penting lagi, lotus hijau penciptaan adalah senjata Dharma takdirnya. Jika dia menggunakan batang sebagai tulang dan daun Tratai sebagai kulit, kompatibilitasnya dengan tubuh fisik ini akan mencapai 100% tanpa penolakan. Setelah tubuh ini berhasil direkonstruksi, itu bisa mewarisi teknik daunnya dengan sempurna. Memikirkan itu, hati Suzimo terbakar. Sekarang dia memikirkannya, malapetaka ini jelas merupakan berkah dan bukan kutukan baginya. Jika dia berhasil menciptakan tubuh sejati Tratai Hijau dan bergabung dengan tubuh ras naga yang sebenarnya, kekuatan tempurnya akan berlipat ganda. Suzimo mengambil nafas dalam-dalam dan bersiap untuk mulai menempat tulang dan tubuhnya. Dia mengumpulkan semua batang Tratai dan membakarnya dengan lava emas di gunung berapi. Jika batang Tratai tidak patah, suhu lahar emas tidak akan bisa melelehkannya. Namun, sekarang batang Tratai telah hancur berkeping-keping dan kehilangan kekuatan penciptaan Tratai Hijau, secara bertahap meleleh di bawah pembakaran lahar emas. Meski begitu, butuh satu hari penuh agar batang Tratai meleleh sepenuhnya, membentuk cairan hijau. Suzimo beristirahat sejenak dan mulai menempat tulangnya dengan cairan hijau. Ada lebih dari 200 tulang dalam tubuh manusia dan semuanya berbeda ukurannya. Menempat setiap tulang adalah proses yang sangat rumit dan panjang. Saat itu, bahkan dengan pencapaian ekstrim fire dalam penyempurnaan senjata, butuh tiga hari penuh untuk membuat kerangka itu. Suzimo mengingat dan menempat pada saat yang sama. Kecepatannya sangat lambat dan dia tidak berani terburu-buru sama sekali. Tiga hari berlalu. Bahkan setelah mengeluarkan banyak usaha, dia hanya bisa membuat setengah kerangka. Namun, mata Suzimo bersinar semakin terang. Dia mengkonsumsi beberapa ramuan dan beristirahat sebentar sebelum melanjutkan pemurnian. Tujuh hari lagi berlalu sebelum Suzimo berhenti. Di depannya berdiri kerangka hijau tanpa cacat yang sebening kristal seperti batu giyok. Itu bisa dikatakan sebagai karya para dewa. Setiap tulang memiliki serangkaian pola yang tampak alami, seperti teratai yang mekar. Kerangka ini sudah cukup sempurna. Namun, itu tidak cukup. Suzimo mengeluarkan banyak senjata darmabawaan di tas penyimpanannya. Lonceng esensi kekacauan diyin dan pemukul pertarungan naga. Dao menjadi tombak tulang bumi yang jahat. Pagoda kaca pelangi Dao being glass. Ikan dan palu kayu milik Mong Formless. Dao menjadi pedang biduk surgawi. Dao menjadi zephir tunders zephir thunder hammer. Senjata darmabawaan ini adalah senjata darmatakdir dari murid tituler. Meskipun semua murid tituler sudah mati, jejak esensi spirit mereka masih ada di senjata dharmik takdir mereka. Jika Suzimo ingin mengambilnya sendiri, dia harus menghapus jejak esensi spirit pada mereka. Namun, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Misalnya, beberapa senjata dharmatakdir telah disempurnakan oleh murid tituler selama ribuan tahun, itu benar-benar tidak realistis untuk dihapus dalam waktu singkat. Suzimo mengambil keputusan dan memutuskan untuk meleburkan semua senjata dharmabawaan ke dalam kerangka teratai hijau. Kerangka teratai hijau yang terbentuk akan lebih tangguh dan tak tergoyahkan daripada senjata dharmik bawaan itu. Sepanjang sejarah, ada sangat sedikit pembudidaya yang telah melunakkan tulang dan tubuh mereka. Untuk dapat menempat tulang sedemikian rupa, Suzimo adalah orang pertama dalam sejarah yang mencapai prestasi seperti itu. Demi kerangka ini, dia telah menggunakan akar teratai sebagai fondasi dan menanamkannya dengan banyak senjata dharmabawaan yang diturunkan dari sekte superkuno. Kualitas kerangka ini bisa dibayangkan. Dia menempatkan semua senjata dharmabawaan bersama-sama dan menyempurnakannya terus-menerus dengan lava emas. Yang pertama meleleh adalah pedang Daobeing Heavenly Deeper. Di bawah pembakaran lava, jejak roh esensi dari banyak murid tituler menghilang dengan cepat. Pedang itu terbakar merah dan secara bertahap pecah menjadi beberapa bagian, berubah menjadi cairan emas gelap. Segera setelah itu, tombak tulang malevolen earthseg, ikan kayu dan palu milik mong formless, zefir thunderhammer, rainbow glaze pagoda dan dragon battling trunceon meleleh satu demi satu. Hanya chaos essence bell yang tetap tidak terpengaruh. Hmm. Su Zemo menyipitkan matanya dan menatap chaos essence bell sejenak. Dari kelihatannya, chaos essence bell adalah yang terkuat di antara senjata dharmabawaan. Kembali ketika dia bertarung dengan diyin, lonceng esensi kekacauan ini juga merupakan alasan mengapa lebih dari setengah kekuatan penciptaan trate hijau terkandung. Jika chaos essence bell ini tidak bisa dilebur, aku akan menyimpannya setelah jejak essence spirit di atasnya terhapus dan menggunakannya sebagai senjata dharma. Itulah yang Su Zemo harapkan. Tiba-tiba, sebuah perubahan terjadi. Dentang. Tanpa peringatan apapun, chaos essence bell bergetar dan mengeluarkan suara panjang yang bergema yang mengguncang pikiran seseorang. Terhadap suara bell, tubuh kekuatan dharma Su Zemo retak dan hampir hilang. Junior, kamu pantas mati karena menghancurkan senjata dharmik warisan chaos essence sec. Sebuah suara tua terdengar dari chaos essence bell dengan niat membunuh tanpa akhir. Tepat setelah itu, hantu muncul. Seorang lelaki tua dengan jubah chaos essence sec berdiri di gua, menatap Su Zemo dengan tatapan dingin dan memancarkan kekuatan yang luar biasa. Terhadap tekanan itu, Su Zemo tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan dengan dukungan dari tasbih Mingwang, itu tidak berguna. Tubuh Su Zemo sedikit gemetar. Dia tahu bahwa ini bukan tubuh sebenarnya dari ahli chaos essence sec. Itu hanyalah kesadaran sisa dari chaos essence bell. Itu adalah sisa kesadaran seorang ahli kuno dari chaos essence sec. Setelah lahar emas memurnikan jejak essence spirit di yin, itu mengejutkan kesadaran yang tersisa. Meskipun itu hanya kesadaran yang tersisa, itu sudah cukup untuk membunuh Su Zemo. Bahkan jika tubuh Su Zemo masih ada, dia tidak akan bisa melarikan diri, apalagi fakta bahwa dia hanya tersisa dengan roh essence, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Ini benar-benar bencana yang tak terduga. Su Zemo tidak menyangka bahwa hanya menyempurnakan senjata Dharma tanpa pemilik akan menyebabkan bencana seperti itu. Jika dia berada di atas reruntuhan kian besar, keributan di sini mungkin telah memperingatkan Biksu Yuanbei dan hantu berambut merah itu. Namun, ini adalah kedalaman reruntuhan kian besar. Bahkan jika Biksu Yuanbei dan hantu berambut merah merasakannya, itu akan terlambat. Dalam sekejap, segala macam pikiran terlintas di benak Su Zemo tapi dia merasakan ketidakberdayaan. Sepertinya aku ditakdirkan untuk menghadapi bencana seperti itu. Pada akhirnya, saya tidak bisa menghindarinya. Su Zemo menghela nafas. Kenyataannya, saat bel berbunyi, itu mengingatkan keberadaan lain di dalam gua. Di mulut gunung berapi, di dalam lava emas, ada peti mati yang hampir transparan mengambang. Kecantikan tiada taraf diletakkan di peti mati. Dia memiliki sosok yang anggun dan tangannya tergenggam di depan dadanya. Dia telanjang dari ujung kepala sampai ujung kaki dan kulitnya halus seperti batu giyok, tampak seperti peri dari sembilan surga. Saat bel berbunyi, bulu mata panjang wanita itu berkibar. Sepasang mata yang indah tiba-tiba terbuka. Segera setelah itu, peti mati transparan naik perlahan dan melayang menuju mulut gunung berapi. Bab 1064, Kebangkitan Pakar Para junior dari sekte esensi kekacauan sudah sangat lemah sehingga mereka bahkan tidak bisa melindungi senjata Dharma Warisan. Hantu di udara menderu dengan tatapan dingin. Bagaimanapun, dia hanyalah sisa kesadaran dan tidak menyadari bahwa peti mati telah melayang dari gunung berapi yang memuntahkan lava emas di belakangnya. Bahkan jika Chaos Essence Bell menjadi objek tanpa pemilik dan terkubur di gua ini, itu tidak bisa jatuh ke tangan orang luar. Dengan ekspresi acu-ta'acu, hantu itu berkata perlahan, mati, junior. Hantu itu mengulurkan tangan raksasa dan meraih ke arah Suzimo. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar dari gua. Bahkan Suzimo yang putus asa pun terkejut. Ledakan. Seolah-olah ada sesuatu yang meledak. Segera setelah itu, gelombang besar lahar emas melonjak seperti tsunami dan menenggelamkan hantu di udara. Berdengung. Berdengung. Kekuatan hantu itu menakutkan tetapi dimakan oleh gelombang raksasa yang dibentuk oleh lava. Dalam sekejap mata, itu benar-benar hancur. Suzimo terkejut saat dia melihat gelombang lava melonjak ke arahnya, akan menenggelamkannya dalam sekejap. Tiba-tiba. Seolah dikendalikan oleh semacam kekuatan, gelombang lava tiba-tiba berhenti di udara sebelum menghilang perlahan. Tepat setelah itu, mata Suzimo melebar. Tepat di depannya, peti mati transparan melayang dari mulut gunung berapi. Tutup peti mati sudah pecah dan berserakan di tanah. Di dalam peti mati, seorang wanita cantik tiada taraf duduk perlahan. Sosoknya anggun dan tanpa cacat. Wanita cantik tiada taraf itu memiliki ekspresi malas seolah-olah dia baru saja bangun tidur. Dia membelai dahinya dengan lembut dan rambut hitamnya mengalir di bahunya seperti air terjun. Dia memancarkan pesona yang memikat dan sangat cantik. Mata indah wanita itu sedikit linglung saat dia sedikit mengernyit. Bahkan tindakan kecil seperti itu memiliki keindahan yang tak terlukiskan. Untuk sesaat, Suzimo lupa bernapas. Sampai titik kultifasinya ini, dia telah bertemu dengan banyak wanita, Ji Yauksue yang mulia dan bermartabat, Demones Ji yang seperti selir yang unik, Leng Rou yang dingin dan halus, semuanya adalah wanita tercantuk di dunia. Namun, dibandingkan dengan wanita di depannya, mereka sedikit lebih rendah. Bahkan teknik sihir Iblis Ji tampak lebih rendah di depan wanita ini. Keberadaan wanita ini sudah cukup untuk menggulingkan dunia. Gelombang lava sebelumnya jelas dilepaskan oleh keindahan tiada taraf ini. Suzimo seharusnya mengungkapkan rasa terima kasihnya segera setelah diselamatkan. Namun, cara kemunculan tiba-tiba wanita ini terlalu mengejutkan, menyebabkan dia membeku di tempat dengan linglung. Seketika, keraguan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Siapa wanita ini? Kenapa dia ada di sini? Kapan dia tiba di sini? Apa kultivasinya? Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Suzimo. Dia ingat bahwa dia seharusnya melihat wanita ini sebelumnya. Lebih tepatnya, dia samar-samar pernah melihatnya sebelumnya. Itu lebih dari seratus tahun yang lalu ketika dia pertama kali tiba di istana bawah tanah reruntuhan kian besar dan sedang mencari kolam roh di atas. Sebuah krebepel berbunga mekar di tengah kolam. Mata air menyembur dan kabut-berkabut menyebar. Dalam kekaburannya, dia sepertinya melihat seorang wanita di atas bunga krebepel. Dia memiliki tubuh yang anggun dan indah dengan postur yang malas dan menawan. Ketika dia menutup matanya dan memfokuskan pandangannya sekali lagi, tidak ada yang tersisa pada bunga krebepel. Sekarang dia mengingatnya, wanita di bunga krebepel tampak persis sama dengan kecantikan tiada taraf di hadapannya. Mungkinkah wanita di hadapannya adalah eksistensi dari 10.000 tahun yang lalu? Pikiran itu melintas di benak Suzimo dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Saat itu, wanita itu menghela nafas pelan. Apakah 10.000 tahun telah berlalu? Suara wanita itu juga manis. Pikiran konyol muncul di benak Suzimo. Seolah-olah dia sudah diberkati untuk bisa mendengarkan wanita ini berbicara. Pada saat yang sama, desahan itu mengkonfirmasi dugaan Suzimo. Wanita itu perlahan berdiri dari peti mati. Secara naluriah, Suzimo mengalihkan pandangannya. Dia sangat cantik sehingga dia merasa bahwa memandangnya secara langsung adalah penghujatan. Dengan langkah ringan, dia tiba di depan Suzimo. Aroma samar tercium dan Suzimo tidak berani mengangkat kepalanya. Dia hanya menatap kaki mulus dan indah wanita itu dan meratapi dalam diam bahwa dia telah berbuat dosa. Tepat ketika dia akan mengingatkannya, suara wanita itu terdengar sekali lagi. Kamu datang ke sini lebih dari 100 tahun yang lalu. Ah! Tertegun sejenak, Suzimo mengangguk. Ya! Aku samar-samar ingat bahwa kamu menyelamatkan seekor rubah kecil. Wanita itu melanjutkan dan menghela nafas. Ya! Suzimo menjawab. Di mana dia? Kenapa dia tidak di sisimu dan dirawat olehmu? Wanita itu bertanya. Meskipun Suzimo tidak mengangkat kepalanya untuk melihat, nada suaranya menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Rubah kecil aman dan sehat di Tauh San Dimen Fali. Suzimo tersenyum pahit. Jika dia di sisiku, dia mungkin sudah menemui kemalangan. Tubuhnya lumpuh dan solitari cloud juga terluka parah. Jika Little Fox mengikutinya, dia akan benar-benar memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Ya! Wanita itu merenung sejenak sebelum meninggalkan Suzimo. Senior! Suzimo mengangkat kepalanya dan berteriak dengan tergesa-gesa ketika dia melihat wanita itu masih tidak sadar. Ya! Wanita itu berbalik sedikit, memperlihatkan setengah dari profil sampingnya yang sempurna. Senior, Anda! Suzimo ragu-ragu sejenak dan tidak tahu harus berkata apa. Wanita itu tertegun sejenak tetapi segera menyadari. Sial! Dia berteriak pelan dan sosoknya melintas. Tiba-tiba, dia muncul di depan Suzimo dan mengulurkan dua jari, menusuk ke arah matanya. Dia ingin mencungkil matanya. Itu terlalu cepat. Suzimo tidak bisa bereaksi sama sekali. Penglihatannya kabur dan wajah tak tertandingi telah tiba di hadapannya. Ekspresi malu dan marah melintas di kedalaman mata wanita itu saat dia mengulurkan jarinya dan melayang tanpa bergerak di depan matanya. Berhenti sejenak, wanita itu menarik jarinya perlahan, mungkin karena dia menyadari bahwa Suzimo hanya memiliki tubuh kekuatan Dharma tanpa mata atau karena dia memikirkan sesuatu. Aku akan membiarkan mata itu tertuju padamu dulu. Wanita itu berkata dengan dingin, Aku akan menggalinya setelah kamu merekonstruksi tubuhmu. Dengan mengatakan itu, wanita itu mengenakan jubahnya dan mengambil langkah ringan, menghilang di depan Suzimo dalam sekejap mata, meninggalkan aroma samar. Bab 1065, Kelahiran Kembali Meskipun wanita itu sudah pergi, Suzimo masih berdiri di tempat, tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Mengapa Little Fox adalah orang pertama yang ditanyakan wanita ini setelah bangun tidur? Apa hubungannya dengan Little Fox? Atau lebih tepatnya, apa hubungannya dengan ibu rubah kecil, rubah api yang mati di sini? Tiba-tiba, Suzimo teringat sesuatu. Kembali ketika dia membawa rubah kecil dan melompat ke dasar lembah pemakaman naga, pertama kali dia bertemu Biksu Yuanbei, yang terakhir mengatakan sesuatu kepadanya. Rubah kecil itu, jaga dia baik-baik, jangan biarkan dia menderita. Pada saat itu, Suzimo tahu bahwa Biksu tua itu ragu-ragu, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, ketika dia ingin bertanya, Biksu tua itu sudah mengubah topik pembicaraan dan masalah itu terbawa. Sekarang dia memikirkannya, biarawan tua itu harus tahu tentang hubungan antara wanita ini dan rubah kecil. Ada kemungkinan besar bahwa apa yang tidak dia katakan saat itu terkait dengan wanita ini. Alasan mengapa wanita ini menyelamatkannya kemungkinan besar karena rubah kecil. Jika dia melihat rubah kecil menderita atau menjalani kehidupan yang buruk, wanita ini mungkin benar-benar kembali untuk menyelesaikan masalah dengannya. Suzimo menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan pikiran itu untuk saat ini, terus melunakkan tulangnya. Tanpa jejak kekuatan dari kesadaran yang tersisa, lonceng esensi kekacauan secara bertahap meleleh di bawah panasnya lava emas dan menyatu dengan solusi dari senjata darmik bawaan lainnya. Suzimo menerapkan solusi ke kerangka hijau giok di samping sedikit demi sedikit. Kerangka itu secara bertahap mendapatkan lapisan warna emas gelap dan tekstur logam muncul, membuatnya semakin tidak bisa dihancurkan. Setelah tiga hari, banyak senjata darmik bawaan Suzimo telah menyatu dengan kerangka teratai hijau. Dia melelekan daun teratai sekali lagi dan menyelimuti kerangka teratai hijau, membentuk lapisan kulit. Kesuksesan! Meskipun dia belum memelihara garis keturunan dan organnya, Suzimo sudah bisa merasakan hubungan misterius antara dia dan kerangka di depannya. Suzimo membawa kerangka itu bersamanya dan kembali ke atas. Dia menuangkan semua ramuan roh dan ramuan di tas penyimpanannya ke dalam kolam roh. Seketika, kekuatan hidup yang kaya meledak dari kolam roh dan banyak material roh naik dan turun di dalamnya, berubah menjadi kekuatan hidup begelombang yang menyatu ke dalam air. Tanpa ragu-ragu, Suzimo menempatkan kerangka lotus hijau di dalamnya. Roh esensi berambut hitam memasuki gelabela dan mengambil alih kesadaran, tenggelam ke dasar kolam roh. Aliran kekuatan hidup yang tak berujung melonjak ke kerangka teratai hijau. Pada saat yang sama, Suzimo menyalurkan kekuatan Dharma dengan roh esensinya dan kerangka itu bergetar terus-menerus. Awalnya, itu hanya suara tulang yang bergetar. Namun, seiring berjalannya waktu, suara air yang mengalir bisa terdengar dari dalam kerangka. Guyuran. Sumsumnya mengalir dan darahnya tertukar. Perlahan-lahan, selaput merah muda yang setipis sayap jangkrik muncul di kerangka hijau emas. Waktu berlalu perlahan dan daging mulai tumbuh di membran, secara bertahap mengisi. Garis wajah Suzimo berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Bentuk embryo organnya telah terbentuk di dalam tubuhnya. Di dasar kolam roh, kerangka hijau emas tergeletak tak bergerak. Namun, kekuatan hidup di dalam kerangka itu semakin kuat. Seluruh kolam roh hampir membentuk pusaran. Kerangka itu seperti lubang hitam yang melahap semua vitalitas. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di dunia kultivasi yang tahu bahwa di bawah reruntuhan wilayah utara darat Antianhuang, inkarnasi monster nomor satu yang telah menyebabkan paragon yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan mengalami kelahiran kembali. Kedua tubuh sejati sedang mengalami kelahiran kembali. Sebulan kemudian. Di bawah penutup reruntuhan kian besar, tidak ada riak di kolam roh dan itu dipenuhi dengan daun layu dan ramuan roh. Kolam roh tidak mengering selama sepuluh ribu tahun dan dipenuhi dengan kiroh. Namun, setelah hanya sebulan, tidak ada lagi kiroh di kolam roh dan itu adalah tangki septik mati. Tiba-tiba, riak muncul di permukaan air yang awalnya tenang. Sesosok naik perlahan dan menjadi lebih jelas. Astaga! Suara air bergemas saat sosok keluar dari air dan berdiri di udara. Itu adalah tubuh yang sempurna dengan sosok ramping dan ramping. Kulitnya lembut seperti bayi yang baru lahir. Rambut hitam pria itu tergerai dan dia memiliki wajah yang bersih dan cerah. Dia memiliki fitur yang halus dan matanya yang dalam dan cerah, Suzimo lah yang terlahir kembali. Suzimo menundukkan kepalanya dan melihat tubuhnya dengan sedikit kegembiraan di matanya. Meskipun garis keturunan dan kekuatan tubuh sejati teratai hijaunya jauh lebih rendah daripada tubuh sejati naga miliknya, itu cukup tangguh dan tak tergoyahkan. Teratai hijau kreasi kelas 6 bisa bertarung melawan senjata Daol Lord Darmik Bawaan. Saat ini, kerangka yang terbentuk dari batang teratai dan banyak senjata Darmik Bawaan hampir setara dengan senjata bawaan Daol Lord Darmik. Selanjutnya, kulitnya dibuat dengan daun lotus hijau penciptaan. Bahkan jika dia berdiri tanpa bergerak di tempat, senjata Dharma pembalikan void tidak akan mampu menembus tubuhnya. Bahkan lebih tidak mungkin untuk melukai tendon dan tulangnya. Suzimo mengenakan jubah hijaunya sekali lagi dan merobek reruntuhan menuju lembah pemakaman naga. Dia bermaksud memasuki pengasingan di dasar lembah pemakaman naga untuk jangka waktu tertentu. Dia hampir tidak memiliki istirahat setelah pertempuran berturut-turut, sudah waktunya baginya untuk berhenti berkelahi dan membiarkan segalanya menjadi tenang. Sekarang dia berada di ranah void reversion, dia telah menggabungkan teknik kultifasinya yang abadi, manual guntur ungu dan manual guntur hijau, mendapatkan bagian penyempurnaan roh kekosongan besar yang lengkap. Setelah mengolah teknik kultifasi abadi ini, kekuatan tempurnya akan meningkat sekali lagi. Setelah menelusuri sutra void reversion dari biara daming dan biara fahua di dasar lembah pemakaman naga, kekuatan tempurnya akan meningkat lebih jauh. Ada juga seni Dharma tingkat atas seperti seni pedang pembunuh surga. Ada banyak hal yang harus dia kembangkan dalam pengasingan ini. Di seluruh dunia kultifasi, hampir semua orang berpikir bahwa Suzimo, yang telah kehilangan tubuhnya, lotus hijau penciptaan dan tulang phoenix suci, pasti akan jatuh dari kasih karunia dan kehilangan kemuliaannya. Dia bahkan mungkin bukan tandingan paragon biasa dari ranah void reversion, apalagi murid tituler. Namun, tidak ada yang tahu bahwa hari Suzimo keluar dari pengasingan akan menjadi hari monster nomor satu yang beringkarnasi dalam sejarah kembali. Bahkan jika dia menghadapi lebih banyak murid tituler, dia masih cukup kuat untuk menekan mereka semua. Sesampainya di tepi lembah pemakaman naga, Suzimo melompat turun. Jurang ini dipenuhi dengan banyak kekuatan menakutkan. Namun, kali ini, Suzimo tidak mengedarkan senjata dharma apapun dan membiarkan kekuatan campuran melonjak ke seluruh tubuhnya. Tubuh sejati teratai hijau benar-benar tidak terluka. Ledakan. Dalam sekejap mata, Suzimo sudah jatuh ke dasar. Dia akan kembali ke kuil kuno ketika dia berhenti dan mengerutkan kening. Ada banyak legenda tentang lembah pemakaman naga. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa sosok perkasa tubuh konjoin masuk dan tidak berhasil keluar hidup-hidup. Awalnya, Suzimo berpikir bahwa para pembudidaya itu dibunuh oleh medan energi kekuatan yang menakutkan dan kacau di atas. Tapi sekarang, dia secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kekuatan di atas bahkan tidak bisa menggetarkan tubuh sejati teratai hijau miliknya, bagaimana itu bisa membunuh sosok perkasa tubuh bersama. Siapa yang membunuh sosok perkasa tubuh konjoin yang jatuh dalam legenda? Siapa yang membunuh para pembudidaya yang jatuh di lembah pemakaman naga dalam legenda? Apakah itu Biksu Yuanbei atau hantu berkepala merah? Meskipun mereka berdua memang memiliki kemampuan, sepertinya mereka tidak punya alasan untuk membunuh siapapun. Bab 1066, pakar dari 10.000 tahun yang lalu. Suzimo berbalik perlahan dan melihat ke lembah di belakangnya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kembali ketika dia pertama kali tiba di dasar lembah pemakaman naga, dia ingin melihat apa yang ada di dasar lembah dan mengikuti tebing kekedalaman lembah. Lembah itu berkelok-kelok dan tak lama kemudian, dia melihat setumpuk mayat. Kemudian, dia dihantui oleh hantu jahat dan hampir mati. Untungnya, Ming Zhen tiba tepat waktu dan menyelamatkannya. Setelah itu, dia belum pernah ke ujung lembah. Sekarang pertanyaan ini terlintas di benaknya, Suzimo merenung sejenak sebelum melanjutkan di sepanjang dinding batu terjal menuju kedalaman lembah. Tak lama, dia melihat pemandangan dari sebelumnya sekali lagi. Mayat berserakan di mana-mana. Faktanya, beberapa dari tubuh mereka diawetkan dengan sempurna selama 10.000 tahun tanpa membusuk. Beberapa tetes darah segar berceceran di dinding di sekelilingnya. Saat itu, energi yang terkandung dalam beberapa tetes darah itu hampir membunuh Suzimo. Tapi sekarang, ketika tatapan Suzimo mendarat di beberapa tetes darah, dia hanya merasakan sedikit ketidaknyamanan sebelum dia beradaptasi. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan ke depan. Tiba-tiba, embusan angin dingin bertiup. Seorang wanita dengan rambut acak-acakan dan jubah putih yang berlumuran darah muncul di belakangnya. Matanya buta dan dia menjulurkan lidahnya yang merah. Lebih dari 100 tahun yang lalu, kultivasinya lumpuh dan dia hampir dibunuh oleh hantu jahat ini. Tapi sekarang dia berada di ranah Void Reversion dengan gelar Daubeng, dia dianggap sebagai ahli di dunia kultivasi, bagaimana dia bisa terluka oleh hantu jahat belaka. Huh. Suzimo bahkan tidak berbalik saat dia berteriak, beraninya kamu menunjukkan dirimu. Aku akan membantumu bereinkarnasi hari ini. Suara mendesing. Manik-manik doa Mingwang di pergelangan tangan kirinya bersinar terang dan langsung menyelimuti hantu wanita berjubah putih itu. Cahaya kemasan tak berujung menembus tubuh hantu wanita berjubah putih seperti pedang tajam, menciptakan lubang. Darah mengalir keluar dari hantu wanita berjubah putih. Ki jahat dan hantu jahat yang kental di sini memiliki daging dan darah. Ah. Hantu perempuan berjubah putih mengeluarkan tangisan tragis dan berjuang dalam cahaya kemasan sebelum kembali ke keheningan. Gumpalan jiwa bereinkarnasi dan menghilang ke dunia. Menginjak mayat-mayat itu, Su Zemo terus maju. Setelah pertukaran singkat ini, tidak ada lagi hantu jahat yang berani keluar. Tak lama, Su Zemo berhenti di tengah jalan. Dia sudah berada di ujung lembah di depan. Sepanjang jalan, ada mayat di mana-mana. Dia tidak tahu berapa banyak pembudidaya yang dimakamkan di sini dalam pertempuran itu saat itu, auranya membunuh. Tatapan Su Zemo beralih ke lubang raksasa tidak jauh. Itu tidak banyak untuk lubang raksasa muncul di dalam tulang putih. Namun, lubang itu tampak aneh. Tanah di permukaan lubang sedikit lembab, seolah-olah basah oleh darah dan berwarna merah tua. Seolah-olah lubang raksasa itu awalnya dipenuhi dengan darah segar. Namun, seiring berjalannya waktu, darah segar telah mengering, meninggalkan lubang yang begitu dalam. Tiba-tiba, sebuah pikiran samar melintas di benak Su Zemo. Namun, ketika dia ingin menangkapnya, pikiran itu menghilang. Tidak ada keanehan lain di sekitarnya. Su Zemo menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Tak lama, dia kembali ke kuil kuno. Dia langsung menuju pemakaman di halaman belakang aulah utama. Secara kebetulan, Biksu Yuanbei juga ada di sana, melantunkan sutra dalam hati untuk menyucikan jiwa-jiwa di kuburan. Ketika dia melihat kembalinya Su Zemo setelah merekonstruksi tubuhnya, Biksu Yuanbei tersenyum dan mengangguk. Tes-tes, tubuh ini benar-benar tidak buruk. Suara hantu berkepala merah terdengar dari kedalaman kuburan. Ujian dari hantu berkepala merah seperti itu adalah bukti betapa kuatnya tubuh sejati teratai hijau. Su Zemo ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk mengungkapkan pertemuan dengan wanita di dasar reruntuhan kian besar. Tuan, apakah Anda tahu siapa wanita itu? Jika aku tidak salah, dia seharusnya menjadi selir Yu dari kekaisaran kian besar saat itu. Biksu Yuanbei menghela nafas dengan lembut. Dia mungkin satu-satunya orang yang tersisa dari kekaisaran kian besar. Permaisuri Yu. Su Zemo bergumam pelan. Ketika dia memikirkan wanita itu, dia memiliki kulit yang putih dan dingin yang memang menakjubkan seperti batu giyok. Biksu Yuanbei berkata, Permaisuri Yu pada mulanya adalah manusia biasa, tapi dia sangat cantik dan memiliki penampilan seperti peri yang dapat menggulingkan negara dan kota. Ketika kaisar kekaisaran kian besar bertemu dengannya, dia terkejut dan mengundangnya ke istana untuk dianugerahi gelar Permaisuri Yu. Sejak saat itu, semua selir memucat dibandingkan dengan dia. Meskipun dia dianugerahkan sebagai Permaisuri, dia tidak berani menyinggung perasaannya sama sekali dan memperlakukannya dengan hormat. Dia berharap suatu hari, selir Yu akan jatuh cinta padanya. Kekaisaran kian besar sangat luas dan dianggap sebagai faksi terbesar di wilayah utara saat itu. Di dalam wilayahnya, ada dua biara Buddha, biara Daming dan biara Fahua. Kaisar kian agung dapat dianggap sebagai orang dengan otoritas paling besar saat itu. Meski begitu, dia tidak bisa mendapatkan hati Permaisuri Yu. Biksu Yuanbei berkata, Permaisuri Yu tinggal jauh di dalam istana dan tidak mau bertarung dengan selir lainnya, jadi dia sendirian sepanjang waktu. Takut dia bosan, Kaisar kian agung menangkap rubah roh untuk menemaninya. Penyebutan itu membuat jantung Su Zimo berdetak kencang. Seolah bisa membaca pikiran Su Zimo, Biksu Yuanbei mengangguk. Rubah api yang mati di bawah reruntuhan kian besar adalah rubah roh yang menemani selir Yu. Permaisuri Yu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan rubah roh dan rubah kecil adalah anak yang terakhir. Itulah mengapa saya mengingatkan Anda untuk tidak membiarkan rubah kecil menderita. Petik 2 Tiba-tiba, Su Zimo tercerahkan. Kembali ketika rubah roh meninggal dan Permaisuri Yu bangun, dia merasa bersalah terhadap yang terakhir dan mengalihkan rasa bersalah itu ke rubah kecil. Di dalam hatinya, rubah kecil mungkin menjadi satu-satunya kerabatnya. Su Zimo bertanya, karena selir Yu adalah manusia fana, bagaimana dia bisa begitu kuat? Biksu Yuanbei berkata, sebelum memasuki istana, Permaisuri Yu adalah seorang manusia biasa. Setelah memasuki istana, dia memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan banyak formulasi Dharma Kultivasi sebelum menyadari bahwa dia memiliki akar roh dan sangat berbakat. Dia maju ke alam tubuh bersama hanya dalam 2000 tahun. Set! Su Zimo menarik napas dalam-dalam. Penggarap ranah tubuh bersama memiliki umur 20.000 tahun. Untuk dapat melangkah ke alam tubuh bersama dalam 2000 tahun adalah kecepatan kultivasi yang menakutkan. Merenung sejenak, Su Zimo bertanya, ketika kultivasi selir Yu maju ke tahap itu, bahkan lebih tidak mungkin baginya untuk menyetujui Kaisar Kian Agung, kan? Biksu Yuanbei menganggup tapi menggelengkan kepalanya. Saya yakin selir Yu tersentuh oleh fakta bahwa dia menunggunya selama 2000 tahun. Biksu Yuanbei berkata, jika tidak, dengan kultivasi dan kekuatannya, bahkan Kaisar Kian besar mungkin tidak dapat menghentikannya jika dia ingin pergi. Apa yang terjadi kemudian? Tanya Su Zimo. Biksu Yuanbei terdiam sesaat-saat ekspresi kesedihan melintas di matanya. Kemudian, Kaisar Kian Agung melakukan sesuatu yang menimbulkan murka surga dan kebencian manusia, menyebabkan selir Yu menyerah sepenuhnya padanya. Insiden itu menyebabkan bencana 10.000 tahun yang lalu dan kehancuran berikutnya dari Kekaisaran Kian Besar. Bab 1067, Rahasia Bencana. Apa? Su Zimo tidak bisa tidak bertanya. Biksu Yuanbei berkata dengan suara rendah, Kaisar dari Kian Besar adalah alasan mengapa Kekaisaran Kian Besar mampu mendominasi wilayah utara. Namun, ketika kekuatannya berkembang, ambisi Kaisar juga tumbuh. Petik 2. Menjelang tahap selanjutnya, Kaisar Kian Agung sudah menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi iblis. 10.000 tahun yang lalu, di bawah saran penasihat Kekaisaran, dia ingin memurnikan darah 10.000 ras sebagai pengorbanan ke surga. Petik 2. Itu adalah kesepakatan besar untuk mengorbankan darah 10.000 ras. Su Zimo terkejut. Itu adalah kejahatan yang keji dan mengerikan. Secara alami, dua biara Buddha, biara Daming dan biara Fahua, keberatan dengan hal itu. Namun, pada saat itu, Kaisar Gret Kian keras kepala dan sombong. Dia tidak bisa mendengarkan apapun dan bersikeras pada pengorbanan ke surga. Petik 2. Biksu Yuanbei berkata, mengingat otoritas Kaisar Kian Agung saat itu, tidak akan ada banyak halangan bahkan jika dia ingin mendapatkan darah dari 10.000 ras di wilayah utara. Namun, dia masih belum puas. Petik 2. Meskipun dia mengumpulkan darah dari 10.000 ras, dia kekurangan darah dari yang tertinggi di antara mereka. Ketika dia mendengar itu, Su Zimo secara bertahap menyadari. Yang tertinggi dari 10.000 ras secara alami adalah ras naga. Suara rantai berat bergema dari kedalaman kuburan. Bahkan setelah 10.000 tahun, hantu berkepala merah masih tidak bisa tenang setelah mendengar masalah ini. Biksu Yuanbei menghela nafas. Saat itu, naga surgawi itu masih dalam tahap masa kecilnya dan suka bermain-main. Dia menyelinap keluar dari lembah tulang naga dan tiba di habitat manusia. Kembali di wilayah utara, selain lembah tulang naga dan beberapa tempat lain, seluruh dunia adalah wilayah raja. Saat naga muda itu meninggalkan lembah tulang naga, dia sudah menjadi sasaran kekaisaran kian besar. Petik 2. Saat itu, sosok tinggi berdiri dari kedalaman kuburan dan berjalan perlahan menuju Su Zimo dan Biksu Yuanbei dengan ekspresi sedih. Hantu berkepala merah itu menggertakkan giginya. Yaner kehilangan ibunya ketika dia masih muda tetapi dia memiliki hati yang murni dan tidak memiliki sifat haus darah dari ras naga. Pada saat itu, ada kekeringan hebat di perbatasan barat kekaisaran kian besar dan keluarga-keluarga di sana tidak panen sama sekali. Mereka mati kelaparan tetapi tidak ada seorang pun di kekaisaran yang memperhatikan mereka. Yaner tidak tahan dan diam-diam melemparkan seni Dharma untuk menurunkan hujan untuk menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, mata hantu berambut merah itu menjadi merah saat dia berkata dengan penuh kebencian, namun, tindakannya hanya membuat kaisar anjing semakin gelisah. Dia merasa bahwa otoritasnya sedang ditantang dan menangkap Yaner ke dalam istana. Hantu berkepala merah itu bergidik dan tidak bisa melanjutkan. Mengingat otoritas kaisar kian agung saat itu, orang bisa membayangkan betapa banyak siksaan yang akan diderita naga muda ini di istana. Biksu Yuanbei melanjutkan, pada saat itu, bahkan warga kekaisaran kian besar menjadi gila, berpikir bahwa kaisar mereka dapat memerintah atas 10 ribu ras dan menguasai daratan Tianhuang. Di istana, tidak ada yang berani melawan otoritas kaisar. Permaisuri Yu adalah satu-satunya yang menonjol. Dia tidak pernah memohon apapun dari kaisar kian besar. Namun, pada saat itu, dia memohon padanya untuk melepaskan naga muda dan 10 ribu balapan itu. Suzimo bisa menebak hasilnya bahkan tanpa biksu Yuanbei mengatakannya. Kaisar kian agung tidak setuju. Naga muda itu juga mati di dalam istana. Itu juga karena hantu berambut merah itu menyebabkan ibu kota hancur menjadi abu dalam semalam dengan banyak nyawa hilang. Suzimo melirik ke samping dan jantungnya berdetak kencang. Tanpa sadar, hantu berambut merah yang selalu tertawa dan mengomel itu sudah menangis. Tidak peduli berapa banyak orang yang dia bunuh, anaknya tidak akan pernah kembali. Tidak ada yang bisa mengerti rasa sakitnya. Ketika Suzimo mendengar masalah ini untuk pertama kalinya, dia membenci naga jahat yang menghancurkan kekaisaran kian besar, dua biara Buddha, dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan kemudian, ketika dia menebak bahwa hantu berkepala merah itu adalah naga jahat itu, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang yang terakhir. Baru sekarang dia menyadari bahwa hantu berambut merah itu juga harus dikasihani. Kebencian terakhir yang dia miliki terhadap hantu berkepala merah telah menghilang juga. Jika Xiaoning mengalami situasi seperti itu, dia mungkin akan melakukan sesuatu yang lebih gila daripada hantu berambut merah. Pencetus malapetaka ini bukanlah hantu berambut merah, tetapi kaisar kian agung. Dia memerintah wilayah utara dan sombong dan mendominasi. Dia berpikir bahwa dia bisa menekan 10 ribu ras dan bahkan menginjak-injak ras naga di bawah kakinya. Namun, dia tidak berharap untuk memprovokasi keberadaan menakutkan yang tidak bisa dia tahan. Kesombongan dan keangkuhan kaisar kian agung melibatkan warga ibu kota dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dikuburkan bersamanya. Biksu Yuanbei berpikir sejenak dan berkata, setelah itu, selir Yu menyerah sepenuhnya dan menyegel dirinya di peti mati kaca. Dia tenggelam ke kedalaman tanah dan tertidur lama hanya dengan rubah api yang menemaninya di bawah tanah. Petik 2. Persahabatan 10 ribu tahun terlalu sepi. Akhirnya, rubah api tidak tahan lagi dan menyelinap keluar. Ketika kembali, itu sudah. Petik 2. Su Zimo sudah tahu apa yang terjadi setelah itu tanpa Biksu Yuanbei mengatakannya. Motif rubah api mungkin sederhana. Dia hanya ingin melahirkan seorang anak untuk menemaninya atau mungkin untuk terus melindungi selir Yu. Sayangnya, ketika dia kehabisan waktu itu, dia mengekspos jejaknya dan menjadi sasaran iblis buaya. Su Zimo tidak menyangka bahwa wanita yang keluar dari gunung berapi akan terlibat dalam rahasia bencana yang terjadi 10 ribu tahun yang lalu. Setelah lama terdiam, Su Zimo bertanya, mengapa biara daming dan biara fahua yuro? Dua wihara Buddha kami memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal untuk masalah ini juga. Biksu Yuanbei menjawab, Kaisar Kian Agung ingin mempersembahkan darah dari 10 ribu ras sebagai korban ke surga dan bahkan menangkap seekor naga muda ke dalam istana hidup-hidup. Para leluhur dari dua biara budis kami berada dalam pengasingan dan tidak muncul. Pada saat hantu berambut merah muncul dan menghancurkan ibu kota, sudah terlambat bagi kita untuk menghentikannya. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa medan perang pada saat itu pasti akan menjadi pemandangan kesengsaraan dengan darah yang mengalir di mana-mana. Apapun alasannya, kedua biara buddha itu pasti akan menghentikan pembunuhan hantu berambut merah itu. Di sisi lain, hantu berkepala merah telah kehilangan putra kesayangannya dan rasionalitasnya. Siapapun yang mencoba menghentikannya pasti akan dibantai oleh Nyai Yuro. Pada titik ini, malapetaka ini tidak bisa dihindari. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Untuk beberapa alasan, dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Sepertinya semua orang dalam bencana itu tidak bersalah. Itu sama untuk hantu berkepala merah, anaknya, biara daming, biara fahua dan kekaisaran kian besar. Bahkan kaisar kian besar mungkin tidak bersalah. Setiap orang dan vaksi seperti boneka dengan benang tak terlihat di belakang mereka yang dimanipulasi oleh seseorang. Su Zimo masih memiliki banyak pertanyaan. Misalnya, mengapa hantu berkepala merah itu tidak mati? Mengapa dia dipenjara di sini? Selanjutnya, itu adalah pemenjaraan simbolis dan rantai di tubuhnya hanyalah hiasan. Mengapa seluruh dunia kultifasi berpikir bahwa hantu berkepala merah itu sudah mati? Apa hubungannya ini dengan Patriar Klandi? Selanjutnya, selama 10 ribu tahun terakhir, siapa yang membunuh para pembudidaya yang memasuki dasar lembah pemakaman naga? Apakah mereka semua hanya legenda? Su Zimo tidak percaya itu. Selama 10 ribu tahun terakhir, pasti ada banyak pembudidaya yang mau tidak mau memasuki dasar lembah pemakaman naga karena penasaran dan keserakahan. Namun, lebih dari 100 tahun yang lalu, ketika Su Zimo melompat turun, hanya ada 3 orang di dasar lembah, Biksu Yuanbei, hantu berambut merah dan Mingxen. Jika orang-orang itu sudah mati, bagaimana Mingxen bertahan? Su Zimo merasa ada petunjuk yang sangat penting yang terlewatkan. Bab 1068, Kemunculan Kembali Wajah Darah Su Zimo mengerutkan kening dalam-dalam, tetapi pikirannya semakin kacau. Aku punya pertanyaan yang mungkin agak berani, tapi kenapa kamu tidak mati? Su Zimo menatap hantu berambut merah itu dan bertanya dengan lembut dengan sikap yang sedikit menyesal. Hantu berkepala merah menyebabkan kehancuran kekaisaran kian besar dan membantai makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya sambil menghancurkan biara Daming dan biara Fahua juga. Bahkan jika dia membalas dendam untuk putra kesayangannya, kejahatan keji seperti itu tidak bisa dimaafkan. Bagaimana dia bisa selamat dari bencana 10 ribu tahun yang lalu? Kekuatan hantu berambut merah itu memang menakutkan. Dengan kekuatannya sendiri, dia bisa memusnahkan kekaisaran kian besar yang berkembang dalam semalam dan bahkan menghancurkan dua sekte super. Namun, berdasarkan situasi saat itu, hantu berambut merah seharusnya ditekan. Bagaimana mungkin dia masih hidup dalam keadaan seperti itu? Biksu Yuanbei menatap hantu berambut merah itu. Setelah waktu yang singkat ini, hantu berkepala merah itu tampaknya telah tenang. Hantu berambut merah memiliki ekspresi bangga saat dia berkata perlahan, pada saat itu, tidak ada ahli dari kekaisaran kian besar, biara Daming atau biara Fahua yang cocok denganku. Bahkan seorang patriark Mahayana bukanlah tandinganku. Saat itu, Yuanbei Chen telah menyebutkan ini kepada Susimo. Yuanbei Chen pernah berkata bahwa kekuatan tempur naga leluhur sebanding dengan kaisar umat manusia. Jelas bahwa dia tidak berbohong. Setelah pertempuran besar, kaisar umat manusia akhirnya disiagakan dan kaisar Dharma dari biara Fahua bergegas. Saat menyebut kaisar Dharma, hantu berkepala merah itu menarik kembali kebanggaan di matanya dan berkata dengan ekspresi serius, Saat itu, tidak ada yang bisa menghentikanku, bahkan kaisar umat manusia pun tidak. Aku bertempur dalam pertempuran besar dengan kaisar Dharma dan kami berdua terluka parah. Itu adalah hasil internesin. Petik 2 Setelah sedikit jeda, dia sedikit mengernyit dengan harum dingin. Ketika saya berada di titik terlemah saya, Patriar Klan dimuncul dan menyergap saya saat saya terluka parah. Sangat mudah untuk membayangkan seberapa besar bahaya yang dia hadapi setelah dia terluka parah dalam pertempuran melawan kaisar Dharma dan disergap oleh seorang Patriar Mahayana sesudahnya. Tidak heran mengapa hantu berkepala merah membenci chaos esensi dan garis keturunan di. Lebih dari sebulan yang lalu, dia tidak hanya melukai leluhur setengah bela diri di klan, dia bahkan membunuh sosok perkasa tubuh bersama dari sekte esensi kekacauan. Namun, dari sudut pandang biara daming dan biara fahua, tindakan Patriar Klan dibisa dianggap membantu mereka. Itulah alasan mengapa Biksu Yuanbei tidak menghentikan diyin untuk datang ke lembah pemakaman naga untuk membaca sutra teratai dharmik mistis lebih dari seratus tahun yang lalu. Hantu berambut merah melanjutkan, aku bertarung di sini secara berurutan dan membalikkan dunia. Saya bertarung melawan kaisar Dharma dan terluka parah. Kemudian, saya terluka parah oleh Patriar Klan D dan akan mati. Petik 2. Semua orang yang menyaksikan itu pasti mengira saya sudah mati. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa kaisar Dharma akan menyembunyikan kebenaran dari semua pembudidaya dan membuat keputusan untuk saya untuk bertahan hidup. Saat menyebutkan itu, mata hantu berkepala merah itu dipenuhi dengan emosi dan rasa hormat yang tak ada habisnya. Mengingat sifatnya yang angku, sangat jarang melihat sedikit rasa hormat di matanya. Hantu berambut merah itu berkata, tepatnya, kaisar Dharma mengorbankan dirinya untuk membiarkanku hidup. Biksu Yuanbei menghela nafas, kaisar Dharma sudah tua dan umurnya tidak banyak lagi. Oleh karena itu, dia mengorbankan dirinya dan melepaskan kekuatan Dharma tertinggi untuk menyelamatkan hantu berambut merah dan dengan paksa memperpanjang hidup hantu itu. Mengapa? Su Zimo bertanya secara naluriah. Ekspresi hantu berkepala merah itu meredup saat dia menundukkan kepalanya. Saya menanyakan pertanyaan yang sama saat itu. Saya masih ingat setiap kata yang kaisar Dharma jawab. Su Zimo mendengarkan dengan amah. Pelindung Long Run, kamu tidak bisa disalahkan atas bencana ini. Anda juga korban. Alasan mengapa saya menyelamatkan Anda adalah karena saya berharap Ras Naga tidak akan memulai perang dengan dunia kultifasi wilayah utara karena hal ini. Saya harap masalah ini akan segera berakhir dan tidak akan ada lagi pembunuhan di wilayah utara. Su Zimo tercengang dan matanya dipenuhi kejutan yang tak ada habisnya. Dia berbalik dan melihat kekedalaman kuburan di gundukan kecil yang sering dijaga oleh hantu berambut merah. Sebuah papan kayu yang didirikan oleh gundukan kecil itu memiliki tulisan Kaisar Dharma di atasnya. Di mata Su Zimo, papan kayu itu tiba-tiba muncul begitu suci dan tinggi, memancarkan cahaya Buddha yang bisa menyucikan dunia. Itu adalah belas kasih sejati dari biara-biara Buddha. Itu adalah kemurahan hati sejati dari seorang kaisar umat manusia. Meskipun hantu berkepala merah melakukan kejahatan keji seperti itu, sebagai seorang kaisar dari biara-biara Buddha, dia tetap memilih untuk memaafkan. Dia bahkan mengorbankan dirinya untuk menghindari bencana yang lebih besar. Biksu Yuanbei berkata, meskipun kaisar Dharma berada di tahun-tahun terakhirnya, ia memiliki sisa umur 10 ribu tahun. Namun, dia mengatakan bahwa bahkan jika dia mengambil langkah terakhir ke depan, dia mungkin tidak akan mampu menahan kekuatan dari kesengsaraan surgawi. Karena itu, dia mungkin juga mengakhiri hidupnya lebih awal dan menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya bersamanya. Petik 2 Meskipun dia berada di tahun-tahun terakhirnya, dia masih memiliki umur 10 ribu tahun. Namun, kaisar Dharma menyerahkan 10 ribu tahun umurnya untuk menyelamatkan hantu berambut merah dengan imbalan perdamaian di wilayah utara. Biksu Yuanbei berkata, kaisar Dharma benar. Setelah berita kematian hantu berambut merah menyebar, pasukan ras naga tiba dan ingin membantai dunia budidaya di wilayah utara. Namun, mereka dibujuk untuk mundur oleh hantu berambut merah itu. Sejak saat itu, hantu berkepala merah itu tinggal di lembah pemakaman naga dan menemani makam di kuburan dengan rantai di sekeliling tubuhnya, bertobat dengan tulus. Su Zimo menghela nafas secara internal. Kaisar Dharma tidak hanya menyelamatkan nyawa hantu berambut merah itu, dia juga menyelamatkan niat membunuhnya. Jika bukan karena pilihan Kaisar Dharma, hantu berambut merah akan mati dan pasukan ras naga akan turun, bentrok dengan seluruh dunia kultifasi wilayah utara untuk membalas dendam. Pada saat itu, kemungkinan besar itu bukan bencana bagi kekaisaran kian besar tetapi untuk seluruh wilayah utara. Su Zimo sangat bisa merasakan bahwa ada dalang yang kuat dibalik semua ini. Jika bukan karena Kaisar Dharma, malapetaka wilayah utara bahkan mungkin berkembang menjadi malapetaka di seluruh daratan Tianhuang. Pada saat itu, semuanya tidak dapat diubah. Siapa dalangnya? Patriark di klan. Jika bukan karena Kaisar Dharma, hantu berkepala merah itu akan terbunuh oleh penyergapan dari Patriark Klandi, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Namun, Su Zimo memiliki perasaan yang samar-samar bahwa sementara Patriark Klandi mungkin memainkan peran penting dalam hal ini, dia bukanlah dalang sebenarnya yang memanipulasi seluruh malapetaka. Orang lain telah menghasut seluruh bencana ini. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Su Zimo tiba-tiba bertanya, Tuan, selama 10 ribu tahun terakhir, banyak pembudidaya telah memasuki dasar lembah pemakaman naga dan mati. Apakah Anda tahu tentang itu? Petik 2. Awalnya saya tidak. Biksu Yuanbei menggelengkan kepalanya. Hem. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia memahami arti dibalik kata-kata Biksu Yuanbei. Biksu Yuanbei melanjutkan, Sejak pelindung wanita itu turun ke tempat ini lebih dari 100 tahun yang lalu, aku menyadari bahwa selain aku dan hantu berambut merah, ada keberadaan mengerikan lain yang tersembunyi di dasar lembah pemakaman naga. Pada saat itu, Su Zimo tiba-tiba merasa merinding di punggungnya. Pelindung wanita yang dibicarakan oleh Biksu Yuanbei jelas adalah Dai Yue. Namun, siapakah keberadaan menakutkan itu selain Biksu Yuanbei dan hantu berambut merah itu? Keberadaan yang menakutkan itu tersembunyi sangat diam-diam jauh di dalam genangan darah di bawah lembah pemakaman naga. Bahkan hantu berambut merah dan aku tidak bisa merasakannya. Biksu Yuanbei berkata, pelindung wanita itu adalah orang yang menangkapnya. Bahkan setelah menghabiskan 10.000 tahun di dasar lembah pemakaman naga, Biksu Yuanbei dan hantu berambut merah tidak tahu bahwa ada orang ketiga. Siapa itu? Tanya Suzimo. Saya tidak tahu. Saya hanya melihat wajah manusia berwarna darah muncul di atas genangan darah saat pelindung wanita menyerang. Kata Biksu Yuanbei. Bab 1069, seribu kesengsaraan setan. Ketika dia mendengar itu, jantung Suzimo berdetak kencang dan ekspresinya berubah. Wajah manusia berwarna darah. Pikiran pertama Suzimo adalah wajah manusia berwarna darah yang muncul di laut darah seribu tahun di lembah seribu setan. Tidak heran dia merasakan dejavu ketika dia melihat lubang berwarna darah di dasar lembah pemakaman naga. Itu karena lubang berwarna darah pada awalnya adalah danau darah. Namun, 100 tahun kemudian, danau darah mengering. Suzimo masih memiliki ketakutan yang tersisa ketika dia mengingat apa yang dia alami di laut darah seribu tahun di lembah seribu setan. Situasi saat itu sangat berbahaya atau lebih tepatnya, menyeramkan. Tujuh iblis-iblis tingkat tinggi yang setara dengan Dewa Dao karakteristik Dharma umat manusia dibunuh dengan mudah oleh gelembung yang melayang keluar dari dasar danau. Secara kebetulan, terlepas dari banyaknya gelembung, tidak ada satupun yang mendarat di atasnya. Meskipun dia tidak bisa memastikan, dia samar-samar bisa menebak bahwa gelembung itu kemungkinan besar diciptakan oleh wajah manusia berwarna darah yang tersembunyi di kedalaman laut darah. Namun, pada saat itu, Suzimo tidak mengerti mengapa wajah manusia berwarna darah itu ingin menyelamatkannya. Sekarang, dia memikirkan kemungkinan. Mungkinkah karena Daiyue tidak membunuh pemilik wajah berdarah itu tetapi malah melepaskannya? Oleh karena itu, alasan mengapa pemilik wajah berdarah menyelamatkan Suzimo mungkin karena yang pertama dapat merasakan bahwa dia memiliki hubungan dengan Daiyue. Suzimo bertanya, apakah pemilik wajah berdarah itu dibebaskan? Tentu saja tidak. Biksu Yuanbei menggelengkan kepalanya. Pelindung wanita itu hanya meninggalkan kalimat ini untuk berpikir bahwa ada makhluk jahat sepertimu di daratan ini yang berkultivasi dengan melahap garis keturunan, kamu pantas mati. Setelah itu, pemilik wajah berdarah itu terbunuh. tanya Suzimo. Biksu Yuanbei mengangguk. Dengan itu, kemungkinan yang dipikirkan Suzimo sebelumnya dibatalkan. Jika pemilik wajah berdarah itu sudah mati, siapa wajah manusia berwarna darah di Tosan Demon Valley? Mengapa wajah manusia berwarna darah itu membantunya? Apa hubungan antara dua wajah manusia berwarna darah? Jika bukan karena pelindung wanita, kami tidak akan menyadari bahwa keberadaan mengerikan seperti itu tersembunyi di samping kami. Biksu Yuanbei menghela nafas pelan. Baru pada saat inilah Suzimo akhirnya mengerti mengapa Biksu Yuanbei membantunya alih-alih mencoba menyelesaikan masalah dengannya meskipun faktanya Daiyue merampas harta paling berharga dari biara-biara Buddha, bunga saraca, untuk ditanamkan padanya. Itu bukan karena Biksu Yuanbei takut pada Daiyue. Itu karena serangan Daiyue setara dengan menyelamatkan Biksu Yuanbei dan hantu berambut merah. Hantu berkepala merah berkata, itu juga karena apa yang dikatakan wanita berjubah merah setelah serangannya, kami menyadari bahwa bencana 10 ribu tahun yang lalu bukanlah suatu kebetulan. Pemilik wajah berdarah itu seharusnya menjadi dalang di balik malapetaka itu. Dialah yang bersembunyi di kegelapan yang memanipulasi kita seperti boneka. Suzimo berkata dengan suara rendah, ada kemungkinan besar bahwa pemilik wajah berdarah itu adalah penasihat kekaisaran kian besar. Iya. Biksu Yuanbei menjawab, setelah bencana itu, penasehat menghilang dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Dia adalah orang yang menghasut kaisar kian agung untuk menyebabkan bencana ini. Karena bencana itu, kekaisaran kian besar dihancurkan dan kaisar kian besar meninggal. Hantu berkepala merah kehilangan putra kesayangannya dan hampir mati. Akibatnya, dia membatasi dirinya ke dasar lembah pemakaman naga untuk bertobat. Dua sekte super biara daming dan biara fahua juga dimusnahkan. Di seluruh bencana, satu-satunya penerima manfaat adalah pemilik wajah darah yang berkultivasi dengan melahap garis keturunan di dasar lembah pemakaman naga. Wajah manusia berwarna darah yang aneh melintas di benak Su Zimo sekali lagi. Seolah-olah wajah manusia berwarna darah itu tersenyum padanya. Itu hanya ilusi. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan paksa. Apa yang salah? Merasakan perubahan ekspresi Su Zimo, Biksu Yuanbei bertanya khawatir dengan wajah pucat. Su Zimo berkata perlahan, aku pernah melihat wajah manusia berwarna darah ini sebelumnya. Hem. Ekspresi hantu berambut merah dan Biksu Yuanbei berubah. Mengambil nafas dalam-dalam, Su Zimo memberikan gambaran kasar tentang masalah di laut darah seribu tahun di lembah seribu setan. Biksu Yuanbei dan hantu berambut merah itu saling bertukar pandang dan mengungkapkan ekspresi terkejut juga. Hantu berkepala merah itu menyipitkan matanya dan berkata dengan tegas, saya mendengar bahwa pertempuran besar pecah di Tosan Demon Valley sekitar 30 ribu tahun yang lalu. Pertempuran itu sangat tragis. Dikatakan bahwa tidak hanya iblis dari Tosan Demon Valley, bahkan iblis dari delapan wilayah lainnya terlibat. Bahkan kaisar dari ras iblis mati di dalamnya. Pertempuran itu dikenal sebagai Tosan Demon Tribulation. Biksu Yuanbei mengangguk. Aku juga pernah mendengarnya. Su Zemo membuka mulutnya sedikit dengan ekspresi terkejut. Dalam hal ini, tulang yang dia lihat ketika seni pedang pembunuh surga lahir seharusnya adalah tulang yang tertinggal dari Tosan Demon Tribulation 30 ribu tahun yang lalu. Wajah manusia berwarna darah muncul di antara mayat-mayat setelah bencana kian besar 10 ribu tahun yang lalu. Wajah manusia berwarna darah muncul juga di dekat bangkai tak berujung setelah kesengsaraan seribu setan 30 ribu tahun yang lalu. Mungkinkah itu hanya kebetulan? Di halaman belakang Ola, mereka bertiga terdiam. Hanya ada angin sepoi-sepoi dengan sedikit rasa dingin yang menyeramkan. Jika saya tidak salah, pemilik wajah darah ini seharusnya memolah sutrafien pemurnian darah. Biksu Yuanbei berkata, hanya teknik iblis tingkat itu yang akan melahap garis keturunan untuk budidayanya. Su Zemo mengangguk. Dia telah mengolah sutrafien penyempurnaan darah sebelumnya dan tahu betapa menakutkannya teknik iblis itu. Bahkan dengan tekat hati daunya, dia akan merasakan keinginan haus darah setiap kali dia melepaskannya. Perasaan menyerap energi terlalu nyaman dan seseorang bisa tenggelam ke dalamnya selangkah demi selangkah tanpa menyadarinya. Itulah alasan mengapa Su Zemo tidak melepaskan sutrafien pemurnian darah setelah menyadari itu. Bahkan di tanah warisan Dao di mana hidupnya tergantung pada seutas benang, dia tidak melepaskannya. Su Zemo memiliki firasat bahwa dia akan hancur saat dia menjadi tergantung pada sutrafien penyempurnaan darah. Dia harus membunuh rasa ketergantungan itu. Biksu Yuanbei menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menghela nafas. Untuk berpikir bahwa bahkan setelah Dao Lord Blutvian meninggal puluhan ribu tahun yang lalu, teknik iblis yang dia ciptakan masih diturunkan dan memiliki dampak yang sangat besar di masa depan. Dalam benak Su Zemo, dia tidak bisa tidak mengingat peti mati batu yang dia lihat mengambang di genangan darah ketika dia, iblis Ji dan pewaris iblis menuju ke bawah tanah. Dia mengingat kerangka yang merangkak keluar dari peti mati batu. Dao Lord Blutvian mungkin belum mati. Ekspresi Su Zemo muram saat dia berkata dengan suara yang dalam, atau lebih tepatnya, dia telah hidup kembali dan kembali. Su Zemo menceritakan apa yang dia lihat jauh di bawah tanah dan spekulasinya. Saya pernah mendengar Anda menyebutkan ini sebelumnya. Namun, pertempuran antara Mong Daming dan Dao Lord Blutvian terjadi lebih dari 40 ribu tahun yang lalu. Bagaimana Dao Lord Blutvian bisa hidup begitu lama? Apakah dia mengandalkan manik doa Ming Wang Tunggal itu? Biksu Yuan Bei mengerutkan kening. Masih ada banyak poin yang tidak dapat dijelaskan untuk spekulasi Anda. Hantu berambut merah itu menambahkan, misalnya, mengapa ada begitu banyak rantai yang melilit peti mati batu itu? Jika mereka bisa mengatur begitu banyak persiapan, mengapa mereka tidak membunuhnya secara langsung? Su Zemo mengangguk. Dia juga tidak bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan itu. Bab 1070 memasuki roh yang Su Zemo masih memiliki banyak pertanyaan di benaknya setelah percakapan itu. Namun, setidaknya, beberapa keraguannya teratasi. Identitas wanita di bawah reruntuhan. Selanjutnya, dia akhirnya tahu siapa yang membunuh para pembudidaya, dan bahkan sosok perkasa tubuh bersama, yang memasuki dasar lembah pemakaman naga untuk menyelidiki selama 10 ribu tahun terakhir. Metode penasihat Kian Agung itu benar-benar menakutkan. Tidak hanya dia bisa bersembunyi dari indera Biksu Yuanbei dan hantu berambut merah, dia bahkan bisa membunuh dalam diam tepat di bawah hidung mereka. Tentu saja, yang lebih membuat Su Zemo senang adalah dia lebih mengerti tentang Dai Yue. Dai Yue tidak tinggal lama di dasar lembah pemakaman naga. Namun, apa yang dia lakukan berdampak besar pada mereka bertiga. Tidak perlu menjelaskan pengaruhnya terhadap Su Zemo. Jika Dai Yue tidak masuk, Biksu Yuanbei dan hantu berambut merah mungkin tidak akan bisa melarikan diri dari skema penasihat Kian Agung. Keduanya akan disimpan dalam kegelapan. Kemunculan grid Kian Advisor membuat mereka berdua menyadari bahwa mereka hanyalah bidak catur yang dimanipulasi dalam bencana. Serangan Dai Yue setara dengan melepaskan keduanya secara bersamaan. Itu juga setelah Dai Yue membunuh penasihat Kian Agung bahwa Ming Zen dapat diselamatkan oleh Biksu Yuanbei dan dibawa ke dasar lembah pemakaman naga. Jika tidak, Ming Zen akan dibunuh secara diam-diam oleh penasihat Kian Agung sebelum Biksu Yuanbei menyadari kehadirannya. Lat, apa rencanamu selanjutnya? Hantu berkepala merah itu bertanya. Su Zemo menjawab, saya akan berkultivasi di dasar lembah untuk jangka waktu tertentu. Hantu berambut merah itu menganggup dan berkata, ya, itu bagus juga. Jangan khawatir, saya telah melukai leluhur setengah bela diri di klan itu. Sudah cukup baik dia bertahan. Tidak mungkin dia bisa membalas dendam padamu. Biksu Yuanbei berkata, sekte dan faksi ini mungkin tidak berani menyerangmu secara terbuka, tapi kau harus berhati-hati. Oke. Su Zemo mengangguk. Mulai hari ini, dia akan berkultivasi di dasar lembah pemakaman naga dengan sepenuh hati. Dia melewati wawasan yang diperoleh dari pertempuran berturut-turut dengan banyak murid tituler, mengembangkan bagian penyempurnaan roh kekosongan besar, melantunkan sutra dan memberi hormat kepada Buddha saat dia mengumpulkan dan mengkonsolidasikan pengalamannya. Pada saat yang sama, di lembah tulang naga. Sebulan penuber lalu dan Su Zemo terbangun perlahan di gua mata air surgawi primordial. Sejak dia mulai berkultivasi, dia tidak pernah memiliki tidur yang begitu damai, nyaman, dan santai. Dia benar-benar terlalu lelah. Su Zemo membuka matanya perlahan dan melihat mata air emas yang begelombang di sampingnya. Dia secara bertahap tersentak dari pingsannya saat dia merasakan vitalitas tak terbatas yang mengelilingi tubuhnya. Dia akhirnya menyadari di mana dia berada. Solitaire Cloud tidak di sisinya. Dia pasti sudah pulih dari cederanya dan pergi duluan. Guyuran. Su Zemo berdiri dan menatap tubuhnya. tubuhnya benar-benar utuh. Tidak ada luka sama sekali. Mata air surgawi primordial memang kuat. Bahkan tubuhnya yang tanpa kehidupan dapat dikembalikan ke keadaan semula. Su Zemo dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap gerakan yang dia lakukan dapat melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan. Dengan satu pemikiran, dia menyalurkan garis keturunannya. Guyuran. Suara tsunami datang dari tubuhnya. Tubuh ras naga yang sebenarnya ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Su Zemo sedikit tercengang, seolah dia menyadari sesuatu. Dalam kesadarannya, luka pada roh yin berambut merah telah sembuh. Tidak hanya itu, dia terkejut menemukan bahwa ketidakmurnian yin pada roh esensinya telah menghilang sepenuhnya dan disempurnakan secara diam-diam. Ada jejak tambahan ki yang murni pada roh esensi. Roh yang mata Su Zemo dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Dalam satu bulan itu, dia hanya tidur di musim semi-surgawi primordial dan kultivasinya telah melintasi alam utama untuk maju ke alam yang spirit. Menurut mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, alam yang spirit berhubungan dengan alam Void Reversion. Dengan kata lain, tubuh aslinya dari Ras Naga telah memasuki ranah Void Reversion. Melompati ranah kultivasi utama setelah satu kali tidur terdengar seperti fantasi. Namun, pada kenyataannya, itu hanyalah masalah segala sesuatu yang sampai pada jalurnya. Pertama, roh yin berambut merah sudah mencapai puncaknya. Jika bukan karena fakta bahwa dia ditekan di tanah warisan Dao, dia akan menerobos sebelum roh esensi berambut hitam. Kedua, Su Zemo tidur di mata air surgawi purba. Berkat nutrisi dari mata air surgawi primordial, luka-luka roh yin berambut merah telah disembuhkan dan kekuatan hidupnya yang tak terbatas didorong ke depan. Secara alami, itu memurnikan semua kotoran dalam roh esensi dan memasuki ranah pengembalian kekosongan. Pembudidaya lain akan membutuhkan banyak persiapan jika mereka ingin melintasi ranah kultivasi utama. Selain itu, ada kemungkinan kegagalan yang tinggi. Namun, mengingat hati Dao Su Zemo, tidak mungkin baginya untuk gagal dalam terobosannya di mata air surgawi primordial bahkan jika dia tidak sadar. Saat dia bangun, tidak hanya tubuh aslinya dari ras naga pulih, dia bahkan telah memasuki ranah void reversion. Su Zemo sangat gembira. Dia melepaskan kesadaran rohnya perlahan dan mendorongnya hingga batasnya. 500 km Saat dia memasuki ranah void reversion, jangkauan kesadaran rohnya telah melebihi 500 km. Kesadaran roh tahap awal void reversion Daobeing yang normal hanya bisa meluas hingga 50 km. Di ranah void reversion yang disempurnakan, seseorang dapat dianggap sebagai teladan jika mereka bisa mencapai 40 km. Namun, kesadaran roh-roh Yin berambut merah telah melampaui 500 km. Anda telah mendengar dua orang luar bergabung dengan silsilah naga penerangan sebulan yang lalu. Ku dengar salah satu dari mereka adalah Wim dan yang lainnya juga tidak dianggap sebagai naga. Saya mendengar bahwa garis keturunannya tidak murni dan dia tampaknya adalah seorang putra yang diterima oleh seorang tetua-tua dari garis keturunan naga penerangan. Sejak kejadian itu 10.000 tahun yang lalu, silsilah naga penerangan semakin memburuk. Mereka sekarang bahkan mengambil Wim dan naga dengan garis keturunan yang tidak murni. Setelah menyebarkan kesadaran rohnya, Suzimo secara alami dapat mendengar gosip yang terjadi di luar gua. Huff, apa gunanya membawa mereka masuk? Mereka akan disiksa selama mereka tinggal di ras naga. Mereka tidak akan bisa hidup lama jika mereka tidak mengenali keadaan mereka. Betul sekali. Saya mendengar bahwa Wim dilemparkan ke sisi garis keturunan naga campuran dan dipukuli sepanjang hari. Dia diliputi cedera dan tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat itu, Suzimo mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi dingin. Alasan mengapa dia membawa Solitary Cloud ke sini adalah untuk mendapatkan kesempatan untuk yang terakhir, bukan untuk membiarkannya menderita. Momo ngomong, Longmo dengan garis keturunan yang tidak murni itu tampaknya masih berendam di mata air suci primordial. Sudah sebulan, kan? F. Aku sudah lama berada di lembah tulang naga tapi aku belum pernah ke mata air surgawi primordial. Bagaimana bisa seorang dengan garis keturunan tidak murni seperti dia masuk? Petik 2. Ketika dia keluar, aku pasti akan memberinya pelajaran. Hei hei, kita bahkan tidak akan mendapatkan giliran. Saudara-saudara dari garis keturunan naga penerangan tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan telah menunggu Longmo ini kembali. Apakah kamu berpikir bahwa Longmo bersembunyi di musim semi-surgawi primordial sepanjang waktu dan tidak berani keluar karena dia tahu dia akan dipukul sangat keras? Itu sangat mungkin. Saat beberapa naga sedang berdiskusi, sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Semuanya, bolehkah saya memeriksa dengan anda arah ke wilayah garis keturunan naga campuran? Beberapa naga berbalik dan melihat seorang pria berambut merah berdiri di atas mereka. Dia memiliki fitur yang disempurnakan dan bertanya tanpa ekspresi. Di sana, seekor naga menunjuk secara naluriah. Terima kasih. Pria berambut merah itu mengucapkan terima kasih dan berbalik untuk pergi. Tak lama, dia menghilang dari pandangan semua orang. Eh, orang itu sama sekali tidak terlihat familiar, kan? Rambut merah. Dia seharusnya berasal dari garis keturunan naga penerangan. Tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah, Longmo? Itu pasti dia. Ayo kita lihat. Banyak naga mengikuti dengan tergesa-gesa. selamat menikmati. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.